Dukungan bisa dengan cara lain Doa kebaikan Doa kebaikan untuk semuanya termasuk kedua orang tuanya KDRT yang dialami Lesti Kejora terus diperbincangkan Namun, sebagai sahabat Lesti, presenter Ramzi konsisten dan komitmen agar tak berbicara soal itu Gue komit dan konsisten tidak bicara soal itu Kata Ramzi ditemui di kediamannya Kartika Putri di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022 Menurut Ramzi dukungan kepada Lesti Kejora bisa dilakukan dengan cara lain Namun, Ramzi berkata dukungan yang dia berikan ke Lesti tidak harus dibicarakan ke publik Dukungan bisa dengan cara lain, katanya Disinggung apakah kecewa dengan Lesti yang memilih damai dengan Rizky Bilar Ramzi punya jawaban bijak Gue gak punya hak buat bicara, jawab Ramzi Doa kebaikan untuk semuanya termasuk orang tuanya, pungkasnya Ramzi diketahui juga berada satu program sama-sama menjadi host ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Bersama Rizky Bilar Ramzi juga menjadi salah satu yang menjenguk Lesti saat dirawat di rumah sakit Usai melaporkan Rizky Bilar ke polisi Saat ini, kasus KDRT Rizky Bilar resmi dihentikan Usai menjalani proses restoratif justice Rizky Bilar tak lagi menyandang status tersangka Dan janji tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan terhadap Lesti Kejora Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah resmi berdamai Pernyataan damai mereka dilakukan di Polres Jakarta Selatan dengan disaksikan oleh polisi, pemuka agama dan pengacara kedua belah pihak Dengan perdamaian ini, proses restoratif justice yang dilakukan oleh Lesti dan Bilar pun sah di mata hukum Kasus mereka pun telah berstatus SP3 alias dihentikan Dengan ini, Bilar juga sudah tidak perlu lagi melakukan wajib lapor ke kantor polisi Lesti Kejora dan Rizky Bilar memasuki Polres Jakarta Selatan dengan mesra Mereka saling rangkulan dan pegangan tangan, tertawa seperti sebelum kasus KDRT mereka lalui Di hadapan awak media, Rizky Bilar menyampaikan permintaan maafnya Ia meminta maaf kepada Lesti dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya lagi Bilar juga meminta maaf kepada keluarga Lesti, terutama kepada ayah dan ibu mertuanya Bilar juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia Ia berjanji akan belajar dari kesalahan dan ingin menjadi sosok ayah yang baik untuk anaknya Ia juga ingin menjadi suami yang baik untuk Lesti Bilar pun berterima kasih kepada Lesti karena masih mau menerimanya kembali Ia pun berjanji kepada keluarga Lesti bahwa mereka tidak salah memilihnya sebagai menantu Dengan perdamaian yang dilakukan malam ini, selasa, 18 persepuluh, kasus Lesti dan Bilar resmi ditutup Setelah ini, Bilar tidak perlu lagi melakukan wajib lapor dan statusnya sudah bukan lagi sebagai tersangka Terima kasih telah menonton!